Kami di KPU, internal KPU, sudah rapat membahas substansi dari putusan pengadilan Jakarta Pusat ini, dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salingan putusnya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu pending ke pengadilan tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi, dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Mengapa penting kami sampaikan? Yang pertama, tahapan dan jadwal KPU, tahapan dan jadwal pemilu 2024, itu dituangkan dalam bentuk hukum, produk hukum KPU berupa peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Nah, putusan ini tidak menyasar kepada peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Sehingga dengan demikian, dasar hukum tentang tahapan dan jadwal masih sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, ini sebagai dasar KPU untuk tetap melaksanakan atau melanjutkan penyelenggaraan pemilu 2024. Yang kedua, karena yang mengajukan guganan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat adalah partai politik, salam peserta pemilu, dan yang dijadikan objek itu keputusan KPU tentang penetapan partai politik beserta pemilu 2024. Ini sudah kami ajukan eksepsi perlawanan pada waktu kami menjawab gugatan perkara tersebut. Kami sampaikan bahwa kewenangan untuk menguji produk-produk pejabat tata usaha negara dalam NKPU sebagai penyelenggara negara yang khususnya menyelenggarakan pemilu itu renah kewenangnya ada di pengadilan tata usaha negara. Dan kami nyatakan bahwa ini sudah pernah diuji oleh PT UN yang tadi dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga dengan begitu, keputusan KPU tentang penetapan partai politik beserta pemilu 2024 masih berlaku sah dan berkekuatan hukum mengikat. Sehingga dinemikian status tentang partai politik mana saja yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu 2024 tidak ada perubahan.